Ya halo teman-teman salam sukses untuk kita semuanya Saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir ke channel saya ini Dan yang sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini Semoga teman-teman dan saya diberikan selalu kesehatan Amin ya teman-teman ya Dan juga diberikan rejeki dilancarkan segala aktivitas dan rutinitasnya Nah di video kali ini saya mau bahas sedikit mengenai permasalahan di mesin mobil kita ya teman-teman ya Yang sehubungan dengan suhu mesin atau temperatur pada mesin mobil kita yang mungkin mengalami ketidakstabilan ya Atau sudah ada kejanggalan ada keanehan Dan apa yang menyebabkan mesin kita bisa panas perlebihan atau overheat Kemudian kita nanti harus bagaimana cara kita mencari tahu ya apa penyebabnya Terus kita mungkin nanti harus mengambil solusi seperti apa saat kita mungkin mengalami barangkali dalam perjalanan ya Nah jadi saya coba akan jelaskan kepada teman-teman di beberapa menit ke depan Oleh karena itu teman-teman saya sarankan untuk teman-teman tidak skip video ini ya Ikuti aja pelan-pelan apa yang akan saya jelaskan Sampai teman-teman betul-betul mendapat poin atau menangkap apa yang saya maksud Teman-teman untuk subscribe ke channel ini ya teman-teman ya Dan jangan lupa juga untuk menghidupkan notifikasinya Oke teman-teman sekarang saya akan mulai dari satu cerita ya Jadi pada waktu itu saya tidak sengaja sedang dalam perjalanan pulang Saya melihat ada satu mobil yang berhenti di tengah jalan ya teman-teman ya Maksudnya kondisinya itu betul-betul di tengah jalan dan harus didorong ya Dorong menepi gitu ya Kemudian disitu sudah ada beberapa orang Dan setelah mobil diparkir kemudian sopirnya turun Dan langsung membuka kap mesin ya Nah pada saat kap mesin itu dibuka Ya itu sudah berasap ya teman-teman ya Seperti ada asap gitu ya Padahal sebetulnya itu bukan asap karena dari kebakaran mobil enggak Itu ubat panas dari mesin ya teman-teman ya Nah kemudian saya coba untuk datang ke lokasi Kebetulan disitu tidak ada yang mengerti ya Untuk bisa melihat apa kerusakannya Nah itu mungkin sudah memang begitu jalannya teman-teman ya Jadi saya tanya sama sopirnya Kenapa ini pak mobilnya Dan dia menjawab Oh iya mas dari beberapa Kilometer sebelumnya sih Saya sudah rasa enggak enak di mobil ini Katanya mesinnya sudah mulai ngelitik Terus sempat mati sekali Saya tunggu kira-kira setengah jam Saya starter mau hidup lagi Nah saya baru jalan kira-kira 20 menit Ini sekarang begini lagi nih mas Oke jadi saya sudah bisa tangkap Kemudian saya coba untuk menghidupkan kunci kontak ya Jadi mesin sudah dimatikan sama dia kan Kunci kontak saya hidup Saya hidupkan Saya lihat waduh bener Jadi jarum indikator temperatur itu sudah sampai di high ya Paling tinggi Wow Serem Saya sudah duga itu teman-teman Nah singkat cerita Jadi Mesin mobil dia itu mengalami overheat Atau kata lainnya itu panas yang berlebihan Kemudian saya lihat permasalahannya Ternyata memang air radiatornya sudah kosong ya Karena sudah sempat ini keluar ya teman-teman ya Lewat tabung cadangan itu Nah jadi saya kemudian setelah dingin ya Setelah dingin satu jam lah saya tunggu disitu Untuk nemenin si bapak sopir itu Dia bukan yang punya mobil ya Dia cuma sopir Kemudian saya setelah menunggu satu jam Kurang lebih sampai mesinnya dingin Baru saya berani membuka tutup radiatornya Dan mengisi air ya Air yang baru sambil mesinnya saya hidupkan Dan ternyata temperatur yang tadinya di H Sudah turun di setengah dan turun lagi ya Kemudian apa Bisa normal lagi sih mesin itu Oke kemudian saya tunggu beberapa saat Nah ternyata yang terjadi Ada tetesan air ya Menetes Setelah saya tunggu kurang lebih 20 menit Ada air menetes di bawah itu Nah saya lihat ada selang pipa ya Sambungan dari arah water pump itu Disitu pecah kecil sekali Nah terus dia menetes 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 Nah rupa-rupanya itu yang menyebabkan Cuman dia tidak langsung habis Jadi lama gitu ya Nah jadi itu ceritanya Kemudian bapak itu saya suruh kembali pulang Karena rumahnya sudah tidak jauh dari situ Dan saya bilang jangan lupa bapak untuk langsung bawa mobil ini ke bengkel ya Oke teman-teman jadi cerita itu saya sudah selesaikan sampai sini saja Nah sekarang saya kembali ke ini ya Untuk penjelasannya Nah jadi di mobil kita itu suhu mesin itu harus mencapai kira-kira ya teman-teman kurang lebih itu sekitar 90 derajat ya Disitu suhu mobil kita ya itu dalam kondisi normal Cirinya itu kalau mobil kita menggunakan van ya Atau kipas van utama Maka kipas van itu akan hidup dan kemudian mati sejerat Artinya otomatis ya Jadi tidak boleh nyala terus nge-mati-mati gitu ya Dia harus ada jedah untuk stop Itu menandakan suhu mesin kita normal Tapi kalau dia sudah naik sampai 100 sampai 120 bahkan bisa lebih Nah itu kalau di ibarat manusia Tekanan darahnya naik tuh Ngeri-ngeri sedap ya Itu berarti sudah terjadi Ada bagian yang bermasalah pada komponen mesin mobil kita Nah Kalau dia misalnya turun cuma 70 atau misalnya 60 derajat gitu ya Suhu mesinnya dingin agak dingin terus temperatur kita itu jarumnya cuma naik sedikit Dari bawah itu ya Wah kita rasa aman-aman nih ya kan Nah padahal itu sangat berkemungkinan memperpendek usia komponen mesin mobil kita Teman-teman ya Nah sekarang saya memperlihatkan contoh dulu ya teman-teman ya Nah ini kan ada cylinder head Ya ini cylinder head saya jadikan contoh Cylinder head mobil Suzuki ya Ini ST100 atau carry 1000 ya teman-teman ya Nah coba teman-teman lihat disini Disini saya berikan contoh Ini Slinder head ini Jadi kalau misalnya mobil kita itu mengalami overheat ya Maka yang terjadi itu adalah Slinder head ini bisa nanti memelengkung ya teman-teman ya Nah kalau misalnya cylinder head ini tidak melengkung Packing yang ada disini itu pecah Karena disini itu kan ada packing cylinder ya Nah kalau packingnya itu sampai pecah Itu sangat bisa berkemungkinan Itu memicu terjadinya overheat pada mesin mobil Kenapa teman-teman Karena disini coba perhatikan Ini kan jalur air nih ya Ini jalur air nih jalur air Jalur air semua yang gini-gini ya Nah kemudian disini itu ada satu jalur oli Ya kecil Ini jalur oli Nanti dibatasi atau di Ya dibatasi dengan packing ya Jadi packingnya disini sudah ada lubang sendiri Nah kalau misalnya terjadi overheat Kemudian sangat berkemungkinan packing ini misalnya jebol pecah Maka oli mesin akan bercampur dengan air Karena nyebrang dia pak bro Ya ini kan oli disini nih Jalur oli ini tekanan loh Tekanan tinggi ya teman-teman ya Karena pompa oli kan bekerja saat mesin hidup ya Nah sebentara disini itu air Ya disini itu air Jadi kalau terjadi pecah packing Ya maka tidak menutup kemungkinan Ya atau ini melengkung Ya yang terjadi dia akan Nyampur Jadi Oli sangat berkemungkinan bisa campur dengan si air Ya sehingga tutup radiator kita itu Kalau kita buka di atas itu ada Oli Pasti ya karena oli itu kan tidak senyawa dengan air Maka dia akan lebih di atas Jadi tutup radiator itu sudah ada Sedikit-sedikit oli disitu ya Nah itu adalah salah satu dampak Jadi itu kalau seputar cylinder head ya teman-teman ya Dengan permasalahan kalau misalnya mesin itu overhead Nah sekarang Coba kita lihat lagi disini Ini ada stang seher yang bengkok Ya ini lihat Ini bengkok ya Karena kalau yang normal itu begini ya teman-teman ya Ini normal Beda kan Ini normal Ini bengkok Ini juga pernah saya turunin mobil ya Mesin mobil Avanza Ini disebabkan karena mobilnya Mesinnya overhead Sehingga bisa bengkok Jadi ini saya ulas begini Ini untuk dampak-dampaknya ya Ketika dimana Terjadi overhead atau panas perlebihan Maka dampak-dampaknya seperti ini ya Ini bisa bengkok Kemudian Kemudian Disini ada piston Ini masuk dia kan ke buring ya Disini ada buring atau blok Selinder ya Kemudian akan bergerak naik Dimana saat mesin kita Mobilnya itu sampai overhead Maka ini akan memuai Sehingga akan membuat Binding selinder ini Tidak bisa lagi Untuk Bergerak si piston Jadi disini sudah keras Memuai ya Karena terjadinya overhead Jadi tidak heran Ketika dimana mesin mobil kita panas Biasanya mesin Mobil kita akan mati dengan sendirinya Karena Kalau kata orang bengkel Mejim Jadi nahan gitu ya Tidak bisa lagi di stutter Tapi kalau nunggu 1-2 jam Sampai dingin Baru dia bisa lagi Karena dia kembali lagi Teman-teman ya Nah Sekarang Apa yang menyebabkan Mesin mobil kita itu sampai Panas ya Atau overhead Pertama yang menyebabkan Mesin mobil kita itu panas Bisa berkemungkinan Karena terjadi kerusakan Pada water pump Ini saya sudah ambil contoh Ini water pump Ini kerusakannya bisa terjadi Karena bocor Seal di dalam sini ya Dalam sini kan ada Seal karet Untuk Sebagai pengaman ya Supaya air jangan sampai nanti bocor Saat dimana ini berputar Ya Ada Baling-baling di belakang Ini air akan disuplai ya teman-teman ya Nah disini sudah disiapkan Satu lubang Untuk sebagai kontrol Jadi kalau disini sudah mulai ada air menetes Itu berkemungkinan Water pump ini sudah Perlu diganti Itu Salah satu penyebab ya Dari water pump Kemudian penyebab yang kedua Bisa karena Radiator kita Faktor yang tidak berfungsi itu tidak berfungsi dengan sebaik-baiknya Faktor yang lain lagi bisa juga karena termostat Termostat itu bertugas untuk membuka ya Jadi dia ada katup disitu Dimana suhu mesin kita sudah mencapai kurang lebih sekitar 90 derajat Baru dia akan terbuka dan air akan mengalir ke mesin ya Dari radiator masuk ke situ terus ke mesin kemudian kembali lagi ke radiator Jadi bisa juga karena termostatnya Yang Tidak bisa terbuka katupnya ya Alias sudah mulai bermasalah Nah yang selanjutnya Bisa disebabkan karena oli mesin mobil kita itu Tinggal sedikit Atau bahkan sudah cenderung mau habis Jadi teman-teman mungkin gak tahu ya Atau mungkin belum tahu Atau mungkin tidak sadari gitu ya Bahwa oli mesin itu sangat berperan penting ya pada mesin Itu bisa memicu juga terjadi overhead Contoh ya Mobil VW Mobil VW itu tidak menggunakan kipas radiator Tidak menggunakan air radiator Coba cari VW-VW lama ya Kombi atau VW kodok Dia itu menggunakan sistem oli sebagai pendingin Jadi ada dipasang semacam radiator Tapi itu bukan sirkulasi air Tapi itu sirkulasi oli Nah nanti disitu dikasih blower atau kipas untuk pendingin Jadi pendinginnya itu oli Jadi salah satu juga yang menyebabkan Terjadinya overhead Karena oli mesin kita mungkin sudah mau habis Atau mungkin memang tinggal sedikit gitu ya Sehingga mesin bisa overhead Nah teman-teman Jadi itu beberapa yang menyebabkan mesin mobil kita bisa overhead Pendampaknya seperti yang saya sudah jelaskan di awal video tadi ya Bisa mengakibatkan slider head ini melengkung Ya kan Bisa membuat stang sehar ini bengkok Bisa membuat piston ini macet Sehingga mesin mobil kita tidak bisa dinyalakan Nah jadi saya sarankan kepada teman-teman Dan lewat video ini ya yang saya jelaskan sedikit Sebagai masukan buat teman-teman Misalnya teman-teman sedang berkendara Suatu saat mengalami Permasalahan Jarum temperatur kita sudah tinggi ya Sudah naik gitu ya Sudah setengah lebih gitu enggak Seperti biasanya Nah biasanya itu akan diawali dulu dengan mesinnya mulai ngelitik Ya jadi mesin mobil kita mulai ngelitik Tenaganya mulai agak hilang gitu ya Nah teman-teman harus dia cek indikator ya Jadi jarum indikator temperatur harus diperiksa harus dilihat Makanya jarum itu jangan sampai enggak nyala ya Kalau ada kerusakan disitu cepat-cepat perbaiki Karena itu menjadi sebagai peringatan ya Buat kita untuk mengingatkan atau mengecek ya Kontrol Jangan sampai nanti kita kecolongan Nah jadi kalau misalnya mengalami hal seperti itu Nah teman-teman menepi aja mobilnya ya Kita menepi cari tempat yang aman Lalu kita mantikan mesin mobil kita Jangan langsung dibuka radiatornya ya Tunggu sampai dingin Kurang lebih 30 menit sampai 1 jam Lebih aman Kalau sudah dingin baru kita boleh mengecek ya Misalnya air radiatornya sudah habis Coba kita isi dulu Kemudian setelah itu kalau masih bisa hidup Mesin ini coba kita hidupkan Terus lihat kipas fannya Kipas utama ya menyala atau tidak Terus jangan lupa Kalau misalnya memang disitu ada bengkel terdekat Ya langsung buru-buru kita bawa aja Jangan kita bablas terus Nah karena kita bisa mencegah ya teman-teman ya sebetulnya Jadi ketika kita peka dengan mesin mobil kita Ya ada apa-apa kita sudah bisa mengambil tindakan Maka kita akan terluput dari yang namanya kerusakan mesin Sampai berat ya Sampai misalnya harus turun mesin Karena panasnya berlebihan Mungkin teman-teman sudah bisa tangkap yang saya maksud ya teman-teman ya Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati Kira-kira begitu teman-teman ya Nah jadi mungkin itu aja teman-teman Nah yang bisa saya sharing ya Saya bagikan kepada teman-teman Semoga-moga video ini bisa berguna Bermanfaat buat teman-teman semuanya ya Akhir kata saya ucapkan terima kasih Sudah mengikuti video ini sampai selesai Salam sukses buat kita semua ya teman-teman ya Selamat tahun baru Dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan Oke sampai kita ketemu di video berikutnya Jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe ya